Pertama-tama, perlu saya sampaikan bahwa saya telah mendapatkan laporan langsung dari Menko Polhukam, dari Wakka Polri, dari Panglima TNI, dan dari Kepala BIN terkait dengan upaya pengendalian situasi dan pemulihan keamanan di Mako Primob yang telah selesai dengan cara-cara yang baik. Dan alhamdulillah narapidana teroris semuanya sudah menyerahkan diri kepada aparat keamanan, dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama rakyat dan negara kepada seluruh aparat keamanan yang terlibat dalam menyelesaikan peristiwa ini. Yang ketiga, perlu saya tegaskan bahwa negara dan seluruh rakyat tidak pernah takut dan tidak akan pernah memberikan ruang sedikitpun pada terorisme dan juga upaya-upaya yang mengganggu keamanan negara. Dan yang terakhir, atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas gugurnya lima anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dari negara, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi duka ini. Saya juga telah memerintahkan kepada Waka Polri untuk memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada prajurit yang telah menjadi korban keganasan terorisme. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.